Hai guys, welcome and welcome back to my channel Pernahkan nama aku Christina If you guys are new, hi Jadi di video hari ini aku mau ngomongin tentang Urutan skincare pagi dan malam yang benar Tapi sebelum itu, di video hari ini Aku bakal ngomongin urutan cara Pakai skincare di malam hari dulu pertama Baru demo atau praktek skincare Di malam hari, lalu baru urutan Skincare di pagi hari, dan setelah itu Terakhir baru demoin atau praktekin Skincare di pagi hari. Kita mulai dari Urutan skincare di malam hari, night skincare routine Dan di malam hari, biasanya selalu Diawali dengan double cleanse Kalau misalnya kalian gak tau double cleanse itu apa Double cleansing itu adalah proses kalian membersihkan Wajah kalian, dimana kalian menggunakan Dua produk untuk membersihkan Wajah kalian. Bisa juga kalian melakukan Triple cleansing, tapi kalau menurutku Aku sangat tidak rekomen kalian melakukan Triple cleansing karena it's too much Kalian terlalu membersihkan wajah kalian Triple cleansing itu kalian membersihkan wajah kalian Tiga kali dengan tiga tipe Sabu cuci muka atau pembersih wajah Jadi lebih baik kalian melakukan double cleansing aja Itu udah cukup banget Nah untuk step pertama di skincare routine malam hari Itu kalian awali dengan double cleansing Dimana kalian menggunakan oil base cleanser Seperti cleansing balm atau cleansing oil Ataupun bisa juga muscular water Untuk first step cleansing kalian Nah lalu untuk step kedua Kalian menggunakan water base cleanser Cleanser yang kalian pakai ketika kalian cuci muka Di shower, pas lagi mandi Cleanser yang harus kena air dulu Baru bisa membersihkan wajah kita Makanya disebut sebagai water base cleanser Lalu kita mulai ke skincare productsnya Untuk urutan pakai skincare itu sebenernya gak susah Biasanya step skincare itu selalu diurukan dari konsistensi yang paling ringan Ke yang paling tebal Yang paling heavy Maka dari itu sangat make sense Kenapa pelembab itu selalu digunakan di terakhir step skincare routine kita Karena konsistensinya itu yang paling tebal Makanya selalu ditaruh di akhir Nah lalu untuk step kedua setelah kita double cleanse Itu adalah step toner Setelah itu essence Setelah itu serum Setelah itu baru eye cream Dan step keenam itu adalah moisturizer Untuk eye cream Eye cream itu selalu digunakan sebelum moisturizer Makanya setelah pakai eye cream baru kita pakai moisturizer Step ketujuh ini adalah step optional Dimana kalian bisa menggunakan sleeping mask atau facial oil Dan untuk step keelapan terakhir itu adalah step untuk kalian menggunakan obat total jerawat Step tujuh dan step keelapan itu adalah step yang optional Dimana kalian gak harus menggunakan produk ini Tapi kalau misalnya kalian menggunakan skincare routine yang lengkap Dari toner, essence serum sampai semuanya kalian pakai Inilah urutan pakai skincare yang benar Dimulai dengan double cleansing di malam hari And ends with a moisturizer atau facial oil atau obat total jerawat It depends Kalian pakai gak sleeping mask, facial oil, obat total jerawat Dan ingat setiap pakai skincare itu Kasih jarak beberapa waktu, beberapa menit, 2-3 menit Untuk produknya tuh bener-bener menyerap ke kulit Baru lanjut ke step skincare selanjutnya Satu tips yang aku mau kasih tau ke kalian Yang mungkin belum banyak dari kalian tau Karena aku pun baru tau Beberapa bulan lalu adalah Misal kalian menggunakan serum yang ada kandungan aktif Contoh seperti serum yang ada kandungan retinol misalnya Dimana fungsinya itu adalah untuk mengatasi jerawat Nah jika kalian menggunakan serum seperti ini Yang ada kandungan aktif Atau produk toner atau essence yang ada kandungan aktif Maka dari itu produk yang ada kandungan aktif ini Kalian pakai di awal step skincare routine kalian Setelah kalian membersihkan wajah kalian setelah cleanser Namun sebelum toner kalian Kenapa? Karena produk yang dipakai di awal itu adalah produk yang paling menyerap ke kulit Jadi bakal lebih efektif kalau dipakai di awal Namun ingat bahwa ini hanya berlaku untuk produk yang ada kandungan aktif di dalamnya ya Terus kak, kak kalau misalnya produk ekspliasi kita pakainya kapan ya? Di urutan keberapa skincare routine kita Nah sama, karena exfoliating products itu ada kandungan aktif di dalamnya Maka sama dengan yang tadi aku jelasin bahwa Pakainya itu di awal step skincare routine kita Setelah kalian membersihkan wajah kalian dengan cleanser Jadi setelah cleanser Nah terus kalau misalnya kalian nanya Kak, kak kalau facial oil itu kita pakainya di kapan sih? Nah kalau untuk facial oil itu kita pakai urutannya setelah pelembab Terus lagi, kak, kak kalau misalnya pakai masker clay mask Atau masker bubuk buat membersihkan pori-pori wajah Itu pakainya kapan ya? Untuk clay mask atau masker bubuk DIY itu kan fungsinya untuk membersihkan pori-pori Dan membersihkan wajah kita lebih lagi Dan sifatnya itu kan dia harus dibilas ya setelah dipakai Jadi untuk urutannya, masker clay mask atau masker bubuk DIY itu dipakai Setelah kalian mencuci wajah kalian di awal step skincare routine kalian Jadi stepnya ntar bakal begini Pertama cleansing, kedua clay mask atau masker bubuk DIY Lalu dibilas dulu maskernya, baru lanjut ke step selanjutnya yaitu toner Kenapa sebelum toner? Karena clay mask atau masker bubuk DIY itu kan bakal dibilas lagi Jadi setelah dibilas baru udah lanjut ke skincare lain-lainnya Seperti toner, essence, serum, dan moisturizer Terus lagi, kak, kak kalau pakai sheet mask itu kapannya? Di urutan yang keberapa? Untuk sheet mask, sheet mask itu sebenernya sama aja kayak essence Dimana sheet mask itu bedanya cuma dia dalam per pack aja Dalam packingan satuan gitu Dan isinya pun juga sebenernya kayak essence Cuma di pack di dalam kemasan aja Makanya jadilah namanya sheet mask Maka dari itu, untuk sheet mask itu kita masukin ke step essence Yaitu setelah toner dan sebelum serum Dan kalau kita udah pakai sheet mask Menurutku kita gak perlu lagi menggunakan essence Karena sheet mask itu sebenernya udah sangat full Kandungan-kandungannya udah cukup banyak di dalamnya Jadi gak perlu lagi tambahin essence Karena sheet mask and essence is basically the same Bedanya cuma kalau sheet mask itu ada kain maskernya Yang di pack, di fill sama essence-essence Cairan essence Gitu aja bedanya Kalian pun bisa bikin sheet mask kalian sendiri Hanya menggunakan kain masker Yang kalian bisa pakai di wajah Yang lembut Abis itu kalian taruh aja essence kalian Yang kalian ada di vanity kalian It's basically like that Sheet mask itu sebenernya seperti itu aja Jadi kalau udah pakai sheet mask Essence is not really needed again Dan serum juga sangat tidak diperlukan menurutku Karena sheet mask itu juga gak seharusnya dipakai setiap hari Kadang-kadang aja Jadi kalau udah pakai sheet mask Essence and serum is not really needed menurutku Jadi langsung aja ke step pelembab Untuk mengunci kelembaban kulit kita Nah kak-kak Kalau sleeping mask itu dipakainya kapan ya Di urutan keberapa Untuk sleeping mask Sebenernya masker ini Itu cuma nama aja yang namanya sleeping mask Tapi it's basically Seperti moisturizer Karena sleeping mask ini tuh gak dibilas Bedanya sleeping mask dengan masker clay Atau clay mask Atau masker bubuk DIY Itu bedanya sleeping mask tidak perlu dibilas We leave it on sampai besokannya It's a leave-on product Seperti namanya digunakan sebelum kita tidur Jadi hanya dipakai di night time skincare routine kita Jadi pakainya tuh setelah kita udah pakai Semua skincare routine kita Setelah pelembab baru kita pakai sleeping mask Kenapa terakhir? Karena kita bakal biarin aja semalaman di wajah kita Jadi singkatnya aja nih ya Aku disini ada 5 produk Semuanya dari brand yang namanya Dr. Such Ini adalah skincare brand yang dimana Satu produk sheet masknya itu sangat amat-amat terkenal It's very hype up Itu sangat raves about their sheet mask Aku sendiri pun belum pernah coba Tapi temenku bilang itu sangat amat membantu Untuk menghilangkan bunisan dan jawat dia Sekali pakai tuh besokannya langsung kerasa beda banget kulitnya Dan bener-bener semuanya tuh bilang sheet mask mereka bagus banget Tapi kalau aku sendiri tuh aku belum pernah cobain sheet masknya Aku baru pakai skincare-skincare produk mereka Kayak cleanser, toner, moisturizer, dan lain-lain Brand skincare ini memang skincare-nya bagus menurutku Dan disini kan aku punya 5 produk mereka Dari cleanser sampai pelembab Nih aku bakal kasih contoh ya Gimana caranya kita ulutin skincare kita Kalau dengan apa yang aku punya disini Maka kita ulutkannya dari pertama Yaitu sabun cuci muka Berarti pertama-tama kita bakal pakai yang cleanser mereka Yang Blue Catone Peptide Beauty Facial Cleanser Lalu untuk urutan kedua Step keduanya itu adalah toner Dimana disini berarti kita pakai yang Blue Catone Peptide Beauty Skin Toner Lalu untuk step ketiga itu berarti kita pakai essence Yang namanya Blue Catone Peptide Beauty Skin Essence Sebenernya namanya tuh semua sama Cuma beda di belakangnya aja Toner, essence, cleanser Nah untuk step keempat Kita bakal pakai emulsion Karena disini ada emulsion Dimana emulsion itu kita gunakan sebelum pakai moisturizer Karena dia itu seperti light moisturizer yang water base Dia itu adalah water base moisturizer Dimana dia teksturnya jauh lebih ringan Daripada pelembab-pelembab umumnya Nama emulsionnya itu Blue Catone Peptide Beauty Skin Emulsion Dan jadi untuk step kelima Itu kita pakai moisturizer Atau pelembab Disini namanya Blue Catone Peptide Beauty Skin Cream Jadi ini adalah contoh yang aku mau berikan Dimana kalau kita mempunyai serangkaian skincare rutin kayak gini Gimana sih cara kita urutinnya Nah itulah cara aku urutin Dengan lima produk yang aku punya Cara rutinnya gimana Pertama cleanser Kedua toner Ketiga essence Keempat emulsion Dan kelima terakhir adalah moisturizer Sekarang aku bakalan demoin urutan skincare yang aku pakai di malam hari Dengan menggunakan serangkaian dari Dr.Skotch Jadi untuk first step skincare rutin aku I'm gonna cleanse my face using a cleanser Hari ini aku bakal pakai cleanser dari Dr.Skotch Ini yang Blue Catone Cacti Beauty Facial Cleanser Pertama kita basahin dulu wajah kita Abis itu tinggal aja pakai sedikit Ini teksturnya kayak gini Agak creamy Warnanya juga putih Hampir kayak gak ada bau gitu Tapi masih doangnya sedikit dan gak mengganggu sama sekali Ini aku bakal busahin dulu tanganku Dia lumayan leather up ya Lumayan berbusa Let's be less deh Udah cuci muka, udah bersih Kita langsung aja lanjut ke step skincare selanjutnya Nah lalu untuk step skincare rutin selanjutnya Step kedua itu adalah toner Aku bakal pakai toner dari Dr.Skotch Ini yang namanya Blue Catone Peptide Beauty Skin Tone Teksturnya tuh dia ringan banget tuh Tuh turun kan Super ringan, super lightweight Baunya tuh mirip sama kayak sabun cemukannya gitu Ada sedikit banget wangi Tapi sama sekali gak mengganggu Justru enak banget wanginya Ini udah dituang Aku tinggal usup-usup di tangan aku Abis itu baru aku tap-tap ke wajah Tinggal tap 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 Biasa 2 menit, 3 menit dia bener-bener nyerep Baru aku lanjut ke step selanjutnya Nah untuk step skincare selanjutnya Urutan selanjutnya itu adalah setelah toner Kita pakai Essence Untuk Essence-nya juga sama Aku pakai dari brand yang sama Dr.Sarge Ini yang Blue Catone Peptide Beauty Skin Essence Namanya semua sama Cuman ada beda Essence Toner Visual Cleanser Dan lain-lain Nah tapi uniknya Essence ini Honestly Dia itu lebih kayak serum Bentuk botolnya tuh lebih kayak serum Daripada Essence Nah ini lebih thick daripada tonernya Lebih lambat kan jatuhnya Caranya juga sama Aku tinggal taruh di tangan aku Aku masak Abis itu baru aku oles ke wajah aku Tinggal dioles-oles aja Terus di tap-tap Wanginya tuh dia juga mirip Hama cleanser Hama tonernya Semua satu rangkaian tuh Wanginya mirip-mirip Tap-tap terus Sampai dia bener-bener nyerep gitu Abis itu tinggal tunggu nyerep Langsung kita lanjut ke step skincare selanjutnya Nah setelah Essence Seharusnya kita tuh step skincare selanjutnya Adalah serum Tapi karena di rangkaian skincare yang aku lagi pakai ini Itu gak ada serum Jadi langsung lanjut ke step selanjutnya Yaitu emulsion Nah untuk emulsionnya Aku pakai yang blue ketone Peptide beauty skin emulsion Sama dari brand yang sama juga Tuh kalian lihat Warnanya putih Dia tuh kayak lotion Tapi kayak gel lotion gitu loh Tapi produknya sangat amat ringan tuh Dan untuk wanginya tuh sama Kayak produk-produk yang tadi Wanginya persis gak ada bedanya Cara aku pakai juga sama kayak tadi Digosok-gosok dulu di tangan aku Sampai rata Baru aku pakai ke wajah aku Dia emang agak sedikit glowy Dia bukan tipe emulsion Yang hasil akhirnya itu matte Tapi dia lebih kayak Dewy finish gitu Tapi aku suka karena dia berarti Ngelembabin banget Lalu untuk urutan step Skincare selanjutnya itu Adalah setelah pakai emulsion Aku pakai moisturizer Atau pelembab Untuk moisturizer-nya sama Blue ketone Peptide beauty skin cream Milky white color So pretty Aku suka banget Nah ketika mau dipakai Aku tinggal ambil aja sedikit Dikit aja gak terlalu banyak Karena dia melembabkannya udah oke banget Nah untuk teksturnya dia tuh cream Tapi kayak cream gel juga Jadi dibilang cream banget Kayak heavy cream Enggak Tapi dibilang ringan banget Juga enggak Untuk cara pakainya juga sama Aku tinggal oles aja ke jariku Terus aku usep-usep gini Jadi setelah aku usep sebentar Ratain di tangan aku Baru aku pakai ke wajah aku Kayak gini Dia juga sama kayak emulsionnya Hasil akhirnya dia bukan matte Tapi dia lebih kayak dewy gitu Lalu setelah pakai pelembab Aku selalu tambahin Satu atau dua step tambahan Di akhir skincare rutin aku Yang pertama adalah Obat atau jerawat Dan kedua itu adalah Facial oil ketika di hari itu Aku merasa kulitku kayak Kerasa kering Karena disini Dia ada satu jerawat kecil gitu Untuk obat atau jerawat yang aku pakai Aku pakai dari Pure Acne Cream Terus aku tinggal pakein aja deh Yang ada jerawatnya ini Disini juga ada nih Aku taruh dikit aja And that's it For my skincare rutin Starts with a cleanser And ends with Obat atau kalau jerawat Oh iya lastly Aku mau pakai lip serum Aku suka banget pakai lip serum Dari merek lokal ini Namanya Giera Ini yang natural lip serum mereka Aku suka banget 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 Setelah dipake Bibir kita tuh jadi lebih cantik Banget Dan kerasa lambat banget And ya that's it Nah sebelum lanjut Aku mau sedikit review Tentang series skincare-nya Dr. Scotch ini Aku udah pakai serangkaian mereka Tuh hampir 3 minggu Dan menurutku Produk ini bagus untuk kalian Yang mau anti-aging Plus mau memperkuas Skin barrier kalian Karena serangkaian skincare Dari Dr. Scotch ini Semuanya dari cleanser Hampai moisturizer-nya itu Bisa untuk repair Skin barrier kita Karena semua produknya itu Hidrasinya oke banget Lembapinnya juga oke banget Terus bisa juga untuk sensitive skin Karena kulit aku lumayan sensitif Tapi pakai ini gak penapa-penapa Terus kalau dari claim produknya Produk-produknya itu semua bisa Untuk mencerahkan kulit Skin brightening Dan dia bisa untuk boost collagen Kurangin wrinkle Sama memperbaiki tekstur kulit Makanya aku bilang Ini tuh bisa untuk kalian Yang mau anti-aging Lebih untuk umur yang 30-40 Kayaknya lebih cocok Aku masih umur 20 pun Aku bisa pakai Cuman mungkin lebih cocok lagi Untuk kalian yang udah mau Coba-coba produk anti-aging Ini menurutku oke banget Boleh banget dicoba Karena kandungan-kandungannya itu Banyak antioksidan Anti-miklobial Terus juga anti-inflammatory Kandungan-kandungannya Bisa untuk meredakan iritasi Meredakan inflamasi di kulit Sama dia itu Mempercepat penyembuhan luka Di wajah kita Jadi kalau menurutku Emang bisa untuk acne prone skin Untuk meredakan kulit Tapi menurutku akan lebih baik lagi Untuk kalian yang mau anti-aging Dia fokusnya menurutku Lebih untuk anti-aging Karena dia ada kandungan peptide Tapi bisa juga untuk Memperbaiki skin barrier Jadi untuk kulit sensitif Menurutku oke banget Yang skin barriernya rusak Boleh banget sih menurutku Cobain krim mereka Yang moisturizer mereka ini Lembapinnya oke banget Apalagi untuk kulit kering Sama essence dan emulsionnya Menurutku dia enak banget Lightweight Dan yang paling penting Semua produknya Gak ada yang bikin aku break out Nah yang aku suka dari emulsion ini Dia tuh gak cuma untuk Melembapkan Menghidrasi Kayak seperti emulsion lain Tapi dia tuh juga bisa Memlindungi kulit kita Dari pollution damage UV damage Yang gara-gara sinar matahari Gara-gara polusi Dia tuh bisa prevent kulit kita Dari rusak gara-gara itu Nah untuk cleansernya Yang aku rasain setelah pake Itu dia langsung kayak Kerasa bersih banget Tapi bukan yang kering ya Gak kerasa kering Tapi dia sangat efektif Untuk remove impurities Kotoran-kotoran dari wajah Sama excess oils Minyak yang berlebih Cuman bagusnya tuh Dia gak bikin kulit Sampai kerasa kering banget Itu enggak Tapi kulit itu tetap Kerasa bersih Nah kalau untuk tonernya Dia kan hydrate Moisturize juga Kayak produk-produknya yang lain Tapi dia juga kayak Nyegerin kulit aku Setelah dipake tuh Kayak rasa aja kulit Lebih seger Lebih fresh Dan dia itu juga Untuk menyeimbangkan PH kulit kita Dan yang bikin aku Akhirnya mau coba Dr. Scutch punya Perteskir sini itu adalah Karena semuanya itu SLS free Dan paraben free Jadi disana aku kayak Langsung Oh oke Aku mau cobain semuanya Karena kalau SLS Dan paraben free itu Berarti lebih aman Untuk sensitif skin Jadi untuk kalian yang mungkin Sensitive sama SLS Gak cocok sama SLS This might be an option For you guys Nah itulah untuk Urutan skincare di malam hari Kalau pagi hari Tentunya itu gak bakal Serbet itu Karena kita itu Kalau di pagi hari Pasti kan biasanya Terburu-buru Skincare-nya jadi harus Simple, basic, cepat Dan kalau di malam hari Tentunya kita gak perlu Melakukan yang namanya Double cleansing Karena di malam hari Kita gak kena kotoran Gak kena polusi Jadi wajahnya tuh Gak terlalu kotor Gak terlalu kena debu banget Jadi cleanse satu kali aja Udah cukup untuk Membersihkan wajah Bahkan kadang Gak cuci muka Pake cleanser di pagi hari Pun gak apa-apa loh Tapi ya intinya Kalau di pagi hari Pasti bakal lebih simple Skincare-nya Step-stepnya juga lebih singkat Gak sebanyak Kalau di malam hari Jadi for my morning Skincare routine itu Simple banget I start with a cleanser Facial wash Lalu setelah itu Aku langsung pake moisturizer And then I end it with sunscreen That's it That's simple Nah itulah yang kita sebut Sebagai basic skincare routine Nah jika kalian menggunakan Produk essence Toner atau serum Di pagi hari Pastikan bahwa produk-produk itu Aman untuk digunakan Di pagi hari Karena ada beberapa produk Yang gak boleh dipake Di pagi hari Contohnya seperti retinol Kenapa? Karena di pagi hari Kita itu kulitnya terpapar Dengan sinar matahari Dan kalau misalnya Kita pake kandungan aktif Kayak seperti retinol Terus kena matahari Itu bisa bikin kulitnya Iritasi, sensitif, merah-merah Makanya Kalau produk-produk seperti retinol Atau produk-produk yang ada kandungan aktif Kita pake di malah hari Dan kalau kita mau pake di pagi hari Harus pake sunscreen Dan hindari banget matahari Biar kulitnya tuh Gak jadi iritasi atau sensitif Jadi maka dari itu Pastikan bahwa produk toner Essence Atau serum kalian itu Aman untuk digunakan Di pagi hari Nah tapi Jika kalian menggunakan toner Essence atau serum Di pagi hari Maka urutan skincare Untuk pagi hari kalian Akan menjadi seperti ini Pertama kalian bakal Pakai sebuci muka Cleanser of course Step pertamanya Lalu step kedua kalian pake toner Step ketiga kalian pake essence Step keempat kalian pake serum Dan step kelima kalian pake moisturizer Dan terakhir Untuk step yang ke enam Kalian menggunakan sunscreen Oke jadi untuk morning Sini rutinnya Ini aku udah cuci muka Setelah cuci muka Untuk di pagi hari My skincare routine Super basic Super simple It's a basic skincare routine Jadi di pagi hari Aku cuma pake pelembab Sama sunscreen aja Jadi pertama Abis cuci muka Kita pake pelembab dulu Nah setelah aku udah pake pelembabnya Biasanya aku tunggu beberapa menit Atau kipas-kipas kayak gini Tepok-tepok juga Selama satu sampai dua menit Sampai produknya bener-bener nyerap Baru setelah itu aku pake sunscreen Untuk sunscreen yang aku mau pake Itu dari Daiji Skin It's a local skincare brand Dia brand baru Tapi aku suka banget sama sunscreennya Ini yang namanya Apply Me Before You Go Ini SPF 50 PA++++ I really 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 like this sunscreen Untuk sunscreennya aku pake dua pump Karena untuk sunscreen kita harus pake lumayan banyak Baru dia bener-bener protect our skin from the sun I just really love this sunscreen Tekstinya enak banget Nyarapnya juga cepet banget tuh Cantik banget Aku suka banget Hasil akhir sunscreen ini So clean Dia ada sedikit glow Tapi bukan yang dewy banget Bukan yang glowing banget Cuman dia bukan matte juga Pokoknya looks like a healthy skin aja Aku suka banget And that's it for my morning skincare routine Super simple Dan itulah urutannya Pertama Cleanse Pake facial wash Abis itu pake moisturizer Baru pake sunscreen Tapi sekarang itu aku lagi routine Pake lip serum Setiap hari Setiap pagian malem Jadi to end my skincare routine I'm going to use my lip serum Ini dari Giera Yang natural lip serum Mereka cantik banget Bagus banget Sangat amat membantu Untuk mencerahkan warna bibir aku Abis pake bakatan banget Dia sangat mencerahkan Suka banget So pretty Cantiknya Ya ampun Bibirnya kayak orang-orang bule yang doer Glowy banget Like a lip gloss Super pretty Highly highly recommend Dan itulah urutan skincare yang benar Untuk digunakan di pagi dan malam hari Alangkah baiknya Kalo menurutku di pagi hari Kalian pake basic skincare routine aja A simple basic cleanser Moisturizer sama sunscreen aja It will never go wrong Ketika kalian menggunakan Basic skincare routine And I guess that's it for today's video Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Semoga membantu And bye-bye Bye